Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat X dan X chart dengan ukuran sampel yang bervariasi. Yang pertama, masukkan data X1, X2, X3, dan X4. Lalu buat tabel X bar, S, sampai dengan UCL, CL, LCL, X chart, dan X chart, atau kurang lebih dapat dilihat pada video ini. Untuk contoh lainnya dalam menghitung X bar dan X chart akan saya cantumkan di description box. Oke langsung saja, untuk mencari X bar, sama dengan nilai rata-rata atau average, dari X1 sampai dengan X4, tutup kurang, enter, lalu tarik sampai data ke 20. Selanjutnya di jumlah, yaitu sum, data kolom X bar, tutup kurang, enter. Untuk nilai S, yaitu standar deviasi, atau STDE, data X1 sampai X4. Kemudian kita jumlahkan, untuk jumlahnya langsung ditarik ke samping saja ya. Nanti akan terjumlahkan secara otomatis. Selanjutnya, untuk n atau jumlah dari semua pengamatan masing-masing sampel, yaitu untuk n sampel pertama, banyak 4, yang kedua 3, dan begitu pun seterusnya. Lalu, untuk kolom berikutnya, sesuai dengan judul kolom, yaitu n dikurang satu lagi. Ini masukkan, yaitu data n dikurang dengan satu. Langsung ditarik ke bawah. Begitupun dengan kolom berikut ini, sesuai dengan rumus, yaitu data dari X bar dikali dengan nilai n. Selanjutnya, yaitu n dikurang satu, dikali dengan nilai S, langkat 2. Lalu, kita akan mencari nilai dari X bar bar dan S bar. Untuk S bar bar, sama dengan jumlah dari X bar dikali n, dibagi dengan jumlah n, yaitu 68. Dikurang dengan jumlah n, yaitu 68, dikurang dengan jumlah sampel. Yaitu 20, tutup kurung 2 kali, pangkat 0,5. Selanjutnya, untuk nilai A3, B3, dan B4 dapat dilihat dari appendix 6, sesuai dengan jumlah sampelnya. Apabila jumlah sampelnya 2, maka A3-nya 2,659. Dan begitu pun selanjutnya. Kemudian, kita akan mencari nilai UCL dari X bar. Yaitu, nilai X bar bar, kita kunci, ditambah buka kurung nilai A3, dikali dengan nilai S bar. Kemudian, kita kunci kembali, dan tutup kurung. Untuk nilai UCL, yaitu nilai X bar bar. Kita kunci. Dan LCL sama dengan, kalau LCL rumusnya kebalikan dari rumus UCL. Apabila UCL ditambah, maka LCL dikurang. Untuk X chart. Itu sama dengan, X bar bar, kunci, dikurang, buka kurung A3, dikali nilai S bar, lalu dikunci, dan tutup kurung. Kemudian, kita tarik sampai, data ke 20. Untuk UCL X chart, yaitu sama dengan, nilai B4. Dikali dengan, nilai S bar, lalu dikunci, sedangkan LCL, yaitu nilai S bar saja. Dan LCL sama dengan, nilai B3, yaitu 0, dikali nilai S bar. Dan kita tarik, sampai pada data ke 20. Selanjutnya, kita akan membuat, grafik dari X chart dan X chart. Untuk X chart, yaitu, data kolom X bar. Lalu klik, control. Dan klik, data UCL, CL, LCL. Kemudian pilih, tool insert, line, dan pilih graphic to do. Lalu, untuk penamanya, kita namakan, yaitu S chart. Selanjutnya, Untuk membuat, untuk membuat grafik X chart, yaitu, kolom S, control, UCL, CL, dan LCL, X chart. Seperti langkah sebelumnya, yaitu, insert, lalu line, pilih graphic to do. Kemudian, kita, dikunci, nama, atau judulnya, yaitu, S chart. Baik, cukup sekian penjelasan terkait dengan, Membuat X barga, eh, membuat X chart dan X chart. Sekian, dan terima kasih.